So, thank you so much for joining our live session Saya berharap banget teman-teman semua Bisa mendapatkan banyak ilmu yang positif dan bermanfaat Dan juga bahasa Inggrisnya semakin oke Alright So, kita hari ini akan bahas satu materi yang Yang mungkin sederhana teman-teman Tapi sebenarnya ini juga perlu kita perhatikan ya Sebenarnya penggunanya seperti apa sih Jadi kita akan bahas tentang penggunaan ISMR Nah, saya punya beberapa contoh nih Pastinya teman-teman kayaknya sudah sering ya Mungkin pernah dengar kalimat I am happy Atau you are beautiful Atau he is my brother Atau mungkin ada juga kalimat seperti ini nih They are dancing So, semuanya ini ada to be nya teman-teman Ada disini M, are, sama is Dan ini juga ara juga Nah, sebenarnya apa sih to be itu? Jadi to be itu teman-teman To be adalah penghubung antara subject dengan kata berikutnya Nah, disini ada I dihubungkan dengan happy Maka kita butuh M nih disini Ya, jadi ada I am happy Sampai you are beautiful Sampai yang terakhir adalah they are dancing Nah, to be itu sendiri ada ketentuannya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman mau membuat kalimat ada to be nya Itu sebenarnya nggak semua kalimat perlu to be Jadi to be itu diikuti apa aja Nah, ini saya akan tuliskan nih teman-teman Oke Oke Jadi to be itu diikuti oleh yang pertama adalah kata benda teman-teman ya Jadi diikuti Kata benda atau noun Seperti contohnya misalnya A book Contoh kalimatnya It is a book Nah, ini kalimat yang pertama teman-teman ya Jadi sekali lagi To be diikuti oleh kata benda atau noun Sedangkan yang kedua teman-teman Selain kata benda To be juga bisa diikuti yang namanya kata sifat Atau kita bisa sebut sebagai adjective ya Jadi ada adjective atau kata sifat Contohnya misalnya Set Contoh yang lain misalnya Tired Nah, disini kita bisa pakai contoh I am tired Jadi ketika kita mau membuat kalimat yang ada kata sifatnya Seperti contoh yang ada disini Maka kita pakai to be dulu teman-teman ya I am tired Nah, itu penggunaan to be yang kedua Yang ketiga selain noun Adjective Tentunya juga ada yang namanya Adverb Atau kata keterangan teman-teman Jadi kalau adverb disini Saya hapus teman-teman ya Contohnya adalah misalnya Here Nah, disini misalnya They are here Nah, disini dia fungsinya sebagai Penghubung antara subjek dan juga adverb Nah, sampai disini semoga teman-teman Bisa dipahami ya Jadi intinya tadi ada noun, adjective, dan adverb Tapi tidak hanya tiga itu aja teman-teman Jadi ada yang berikutnya lagi Kalau tadi kata sifat, kata benda, dan juga kata keterangan Yang berikutnya ini juga gak kalah penting nih Yaitu adalah kata kerja Nah, kata kerja itu kan ada yang namanya verb ink Ada yang namanya verb base Atau kata kerja dasar Ada juga yang namanya verb pas participle Nah, untuk yang diikuti to be itu ada dua aja teman-teman Jadi yang pertama adalah verb ink Contohnya nih misalnya Cooking Nah, cooking ini kan verb ink ya teman-teman ya Kalau kita mau membuat kalimat dengan verb ink Kita harus dahulukan yang namanya to be Ya, contohnya misalnya My mom Is cooking Ini Ini verb ink Yang kedua selain verb ink Tadi kan ada dua nih teman-teman Yang kedua adalah verb pass participle Atau verb tiga biasanya kita sebutnya Jadi tadi yang satu verb ink Yang satu verb tiga Nah, kalau verb tiga Itu contohnya misalnya Kalau disini ada cooking ya Disini kita verb tiganya cooking Ini adalah cooked Nah, terus kalau contoh kalimatnya Misalnya disini kita bisa buat Fried rice Is cooked By my mom Nah, enak nih kayaknya ya Siang-siang makan nasi goreng Jadi fried rice is cooked By my mom Salah satu penggunaan to be juga Jadi tadi ada verb ink Ada verb tiga Cuman bedanya disini gini teman-teman Kalau my mom is cooking Itu dia bermakna aktif Yang artinya ibuku sedang memasak Sedangkan kalau verb tiga yang ada disini Fried rice is cooked by my mom Artinya nasi goreng Dimasak oleh ibuku Gitu Ya, jadi tadi ada Lima Fungsi dari to be itu Maksudnya bukan fungsi Tapi diikuti oleh lima ya Jadi ada adjective Kata sifat Noun kata benda Adverb kata keterangan Verb Terus Ada dua ya verbnya Verb ink dan juga verb tiga Gitu teman-teman Sampai disini Is there an equation So far Mungkin kalau ada tanya-tanya Boleh banget ditulis di kolom chat ya teman-teman ya Oke Alright Sambil nunggu yang tanya-tanya nih Mungkin kita bisa lanjut ke exercise nih Jadi saya akan buat dua kalimat teman-teman Disini ada Kalimat yang menggunakan to be Dan gak pake to be Nah kira-kira yang bener yang mana Coba Saya buat contoh yang pertama ya Saya mau buat kalimat Sampai jumpa di kolom chat Nah ada dua nih teman-teman ya Yang satu ada to be Yang satu gak ada to be Kira-kira memang Seperti ini formatnya Atau ada yang salah nih Kira-kira yang salah yang mana teman-teman Jadi yang satu bener Yang satu salah Which one do you think is correct everyone The blue one Or the red one please Oke Betul banget Yang bener adalah yang warna biru Jadi kita harus pake to be disini Karena ini adalah kata sifat Sekali lagi Tadi kalau kita pake kata sifat Harus didahul di to be Gitu ya Jadi salah satu fungsi to be Menghubungkan subject Dengan kata berikutnya Yang salah satunya adalah Kata sifat Disini adalah excited Yang artinya antusias Gitu ya teman-teman Berikutnya Contoh kedua Nah ini siang-siang kayaknya Tidur mantep ya Tapi ini bukan tidur siang Bukan take net tapi saya pake kata sleep Disini kalimatnya adalah Do your friends sleep Sama are your friends sleep Dua-duanya pake kata sleep teman-teman Disini yang satu pake do Yang satunya pake are Nah kira-kira yang bener yang atas Atau yang bawah nih Coba Mungkin ada yang bisa jawab Which one nih mas Ian Do atau are Jadi yang paling tepat disini adalah Yang atas Pake do teman-teman Karena disini teman-teman bisa lihat Ini adalah sleep Yang merupakan kata kerja Bentuk pertama Atau verb infinitif teman-teman Disini kita pake do Jadi ini sudah tepat Karena apa Kalau misalnya kata kerja Yang bisa diikuti to be Itu hanya is Dan Eh Yang bisa diikuti to be Itu hanya verb ing Dan juga verb 3 Gitu ya Oke Jadi disini Betul sekali yang atas Yang bawah salah Harusnya dia pake do Oke Yang berikutnya Saya pake do Pake kalimat Does this laptop important Sama Is this laptop important Dua-duanya mirip ya teman-teman ya Saya bedakan cuma pada bagian Does dan juga is nih Sorry ini yang Bawah Enggak Kecil-kecil Does this laptop important Or is this laptop important Which one do you think is correct The blue one Or the black one Ya betul sekali Yang betul adalah Yang bawah teman-teman ya Yang pake warna hitam Disini Is this laptop important Adalah yang paling tepat Kenapa Karena bisa teman-teman liat Disini important adalah Kata sifat teman-teman Jadi disini adalah Adjective Yang mana Kalau misalnya kita pake Adjective itu Harusnya bener pake to be Bukan pake dust Seperti yang ada disini Gitu Gitu ya teman-teman ya Do you get it everyone Oke Semoga bisa dipahami Saya punya satu contoh lagi nih Kalau tadi kan kita pake Kata sifat nih Yang sering-sering Saya pengen pake kata benda Ya Does your father A farmer Atau Is Your Father A farmer Oke intinya ini kan Menanyakan nih Apakah ayahmu itu Seorang petani Nah kira-kira Kalau pertanyaan seperti itu Kita bisanya pake Does Yang bener Atau pake is Does your father A farmer Or is your father A farmer Yang mana yang bener Red one Or blue one please Iya betul sekali Yang betul adalah Yang warna biru Teman-teman ya Disini harusnya pake is Yaitu Is your father A farmer Gitu Jadi kalau kita mau Menanyakan profesi Ataupun sejenisnya Kita pake to be Bukan pake duda Seperti yang ada disini Gitu Jadi disini A farmer itu Masuk kategori kata benda Teman-teman ya Jadi kalau kata benda Tadi kan salah satunya Diikuti oleh To be Gitu Itu teman-teman Seputar Is M sama R Nah sebelum kita Melangkah Lebih jauh nih Tadi kan kita sudah Latihan ya Sama contoh-contoh Yang bener Dan juga yang salah Saya pengen tuliskan nih Jadi intinya teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Mau memakai to be is M R Ada juga yang perlu diperhatikan Yang gak kalah penting Yaitu adalah Subject Oke Subject itu kan ada I You We They They He See Dan It Nah Ini semua Bisa kita gabungkan dengan To be is M atau R Tapi kita harus perhatikan nih teman-teman Ketika kita menggunakan Subject I Maka kita harus menggunakan To be M Kalau You We They Kita bisa menggunakan To be R Sedangkan yang paling bawah Ada tiga nih He Si Dan It Kita bisa menggunakan To be is Gitu ya teman-teman ya Jadi ini penggunaan Dari to be itu sendiri Jadi tadi Diikuti oleh lima Yaitu Adjective Non ad verb Verb ing sama verb tiga Terus yang perlu diperhatikan lagi Adalah Subjectnya Subjectnya I Pakai M You We They Pakai R He See It Pakai Is Seperti itu Oke Dan yang perlu diperhatikan lagi teman-teman Jadi untuk to be itu sebenarnya banyak teman-teman ya Nggak cuma is M R Ada was were Ada been Ada be Jadi ketika kita menggunakan is M R itu ada ketentuan yang perlu teman-teman perhatikan To be is M R itu digunakan untuk yang namanya simple present tense Simple present tense itu memiliki tiga fungsi Fungsinya itu berdasarkan kejadiannya kapan teman-teman Jadi kalau kita membahas tentang to be is M R Ini kejadiannya harus diperhatikan yaitu ada tiga Yang pertama ini merupakan suatu kebiasaan teman-teman Kebiasaan itu contohnya ketika kita dibelikan sesuatu oleh ibu kita Kita selalu happy Berarti kita bisa pakai I'm always happy when my mom buys me something Nah itu contohnya Jadi kita bisa menggunakan is M R Karena itu merupakan kebiasaan Contoh yang kedua selain kebiasaan Itu merupakan informasi teman-teman Jadi disini informasi itu contohnya The capital city of Indonesia is Jakarta Kita pakai is disitu karena apa Yang namanya ibu kota Indonesia yaitu Jakarta Itu kan merupakan informasi Informasi itu kan suatu hal yang tetap ya teman-teman ya Jadi itu kita pakai to be is M R Yang ketiga teman-teman yang juga gak kalah penting Yaitu adalah kebenaran umum Atau general fact Ini fakta-fakta yang mungkin umum sudah diketahui banyak orang Dan itu ketika kita mau translate ke dalam bahasa Inggris Kita juga harus pakai to be is M R Contohnya misalnya Ini ya Kalau Air mendidih pada suhu 100 derajat celcius Itu kan pakai kata kerja Jadi kita mungkin bisa pakai fobnya Tapi kalau misalnya Kita ubah menjadi kalimat nominal Atau kalimat yang menggunakan to be Misalnya 100 degree of celsius Is when Blah-blah-blah gitu ya Jadi kita pakai is disitu Terus disitu intinya menjelaskan Kalau kejadiannya itu sesuatu yang Air mendidih itu pada suhu tersebut Kalimat lain itu banyak sebenarnya teman-teman Tapi lebih banyak menggunakan kata kerja Dan kata kerja yang disini itu Kita fokusnya ke adjective adverb dan yang lainnya tadi Jadi yang ketiga itu adalah Kebenaran umum Gitu Atau general effect ya Kayak matahari terlebih dari sebelah timur Atau air mendidih pada 100 derajat celcius Dan seterusnya Gitu teman-teman Ini tadi teman-teman ya Jadi yang pertama adalah Penggunaannya berdasarkan subjeknya Ada tiga kategori I untuk M UED R HICI Dan juga untuk kejadiannya yang ini Kebiasaan Kebenaran umum Dan juga Informasi Gitu Diberhatikan semuanya ya teman-teman ya Alright Nah sekarang kita coba nih Translate dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya Kadang-kadang kalau kita bayangin Oh kayaknya gampang Tapi kita perlu latihan lagi nih teman-teman Karena kalau kita Punya banyak ide Tapi kita gak tuangkan Itu kadang-kadang mentok gitu ya Jadi kita harus praktekan dengan Sebanyak-banyaknya Penggunaan To be is MR itu tadi Oke Coba kita buat kalimat dalam bahasa Indonesia ya Misalnya gini Pak Donnie Adalah seorang guru bahasa Inggris Nah Coba Pak Donnie Adalah seorang guru bahasa Inggris Kira-kira bahasa Inggris Kalau kita translate Atau kita terjemahkan Kira-kira gimana Jadi Pak Donnie Mr. Donnie Misalnya gitu ya Adalah seorang guru bahasa Inggris Karena seorang guru bahasa Inggris Tadi adalah An English teacher Maka disini merupakan kategori kata benda ya An English teacher itu Kita harus tambahkan to be dulu Jadi Pak Donnie adalah seorang guru bahasa Inggris Translate dalam bahasa Inggrisnya adalah Mr. Donnie is an English teacher Gini teman-teman ya Nah ini contoh yang pertama Coba kalau Contoh yang kedua Saya punya kalimat lagi nih teman-teman Misalnya Ibuku Sedang bahagia Nah kira-kira gimana tuh Ibuku tadi Berarti bahasa Inggrisnya kan My mom Bahagia itu kan happy Gitu ya Nah karena happy ini kata sifat Jadi kita gak bisa nih Tulis langsung my mom happy gitu doang Gak boleh Jadi kita harus tambahkan to be dulu Setelah my mom Jadinya my mom Is happy Gitu Gitu ya teman-teman ya Oke Lanjut Contoh yang ketiga Kalau tadi subjeknya cuma satu ya Sekarang saya mau gabung nih Misalnya subjeknya ada Ian And Tommy Ada dua nih teman-teman Kalau subjeknya dua Kalau misalnya mau pakai to be Pakai is M atau R Coba Pakai R Bener banget ya Ian and Tommy Kita pakai R Terus belakangnya emangnya apa Misalnya R Nervous Misalnya dia tuh Lebih nervous Mau tampil soalnya Misalnya gitu Nah ini kita pakai R Nervous Gitu ya Itu kalau subjeknya Ian and Tommy Kalau subjeknya saya ganti nih Bukan Ian and Tommy Tapi My Family Do you know the meaning of this word? My family Iya betul Keluarga ku Jadi keluarga ku ini Subjeknya teman-teman Terus kalau kita mau bilang Keluarga ku Sedang Mungkin bukan happy Bukan sedih Mungkin mereka sedang Ngapain ya kayaknya ya Mereka itu Sedang capek Saya mau bilang Tied Disini Nah capek kan kata sifat teman-teman Gak boleh kan Kalau my family Tied gitu doang Harus ada Ada tubinya nih Dan subjek my family ini Kira-kira tubinya apa? Is M Atau R Apa? R Atau is Dan yang betul adalah Is Teman-teman Jadi my family Is Tied Nah kenapa kok pakai is Sementara kalau kita bilang keluarga Kan keluarga itu Anggotannya mesti Lebih dari satu Gitu kan Pasti ada Ayah, ibu, adik, kakak Dan seterusnya Jumlahnya mungkin bisa lima Dan bahkan lebih dari itu Tapi kenapa kita pakai tubi is Bukan pakai R Seperti D tadi Karena disini my family Itu yang dihitung adalah family itu sendiri Keluarga ku Itu satu Satu keluarga ku Kalau misalnya kita mau buat jama Berarti my family And your family Itu baru pakai tubi R Gitu ya teman-teman ya Jadi itu tadi Untuk penggunaan my family Berarti kita pakai tubi is My family is tired Is it clear? Oke Siap Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya Oke Ini tadi untuk penggunaan tubi is Selain itu teman-teman Perlu juga nih teman-teman perhatikan Kalau yang namanya Subject ya Misalnya kayak gini My friend And I Nah Kalau ada my friend and I Teman-teman bisa dilihat ya Disini memang ada I di belakang Teman-teman Tapi kalau di depannya ada my friend My friend and I Ini bukan berarti tubinya M Tubinya apa? Tubinya adalah R My friend and I Are Sick Misalnya gitu ya Misalnya kita sama-sama Gak masuk sekolah nih Jadi temanku dan aku Sakit Kita bisa bilang seperti ini Jadi seperti itu teman-teman Kita harus lihat Subjectnya secara Tepat Gitu ya Oke Lagi teman-teman Yang perlu diperhatikan juga Kalau misalnya Subject disitu Kita bisa juga lihat nih Kalau misalnya ada yang namanya Subject ya Yang misalnya kayak gini nih Saya mau bilang Ini ya Mungkin ini kadang-kadang Untuk beberapa orang Cukup asing ya Kayak gini nih Ada soal The Gist Titik-titik-titik Nah The Gist Blah-blah-blah Swimming in a pond Kita bisa lihat Kata kerjanya FOP ING Teman-teman Otomatis ini Butuh yang namanya To be Dan tadi Kita sudah lihat kan Ada EASM sama R Dan untuk subject The Gist Ini mungkin kelihatannya Kayaknya Kalau misalnya gak tau artinya Ini kayaknya tunggal ya Ini kayaknya nama sesuatu Dan jumlahnya cuma satu Padahal sebenarnya teman-teman The Gist ini adalah Bentuk jama dari angsa Gitu Jadi kalau angsa The Gist Kalau misalnya lebih dari satu The Gist Dan disini kita harusnya Tubinya pasti disesuaikan Yaitu R Gitu Gitu ya Selain The Gist ada banyak lagi Teman-teman Misalnya kalau tikus Tikus kan kalau satu Mouse ya Kita bisa bilang disini Misalnya bukan The Gist Misalnya The Mice Itu juga pakai R Terus The TID Gitu kan Yang maksudnya Yang kata kerja Jamba-jamba yang tidak beraturan Gak cuma ditambah SES Maka kita harus perhatikan juga Gitu Jadi disini Sekali lagi Penggunaannya pakai R Gitu Oke Saya rasa itu tadi ya Penjelasannya Mungkin kalau ada yang Tanya-tanya Boleh banget Ditulis di kolom chat Teman-teman Nanti akan saya jawab Feel free to ask me Everything that you want Gitu ya Jadi itu tadi mungkin Ini sangat basic sekali Mungkin banyak teman-teman Yang saya yakin Sudah paham betul Penggunaan dari To be is ma Dan juga Sudah terbiasa Menggunakannya dalam Percakapan sehari-hari Mungkin Hal ini juga Sangat penting Kita perhatikan Apa saja sih Yang perlu Kita amati Atau kita cermati Ketika menggunakan ismr Sebenarnya Seperti apa formatnya Bagaimana yang betul Dan bagaimana yang salah Sehingga kita Kalau misalnya Membuat kalimat nih Kalau masih ada dalam Conversation Kita tahu nih Grammar controlnya Jadinya bagus Selalu stabil Benar seterus gitu ya Mana yang pakai do Mana yang pakai is Dan seterusnya Oke Itu tadi Singkat ya Penjelasan dari saya Tentang penggunaan Ismr Sekali lagi Kalau teman-teman Mau tanya Boleh banget Akan saya Jelaskan Gitu Dan sedikit cerita Tak Oke Sedikit cerita ya Teman-teman ya Jadi pantai atau gunung Pantai lah Bentar ya Mau ke Kalau dulu Aku pernah maksimal tau Presentasinya kemarin Apa yang kamu bisa Tidak ada di sana 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 jadi pantai atau gunung